Konser Igun, yaudahlah dia ke Bali aja. Anak-anak aja, besok saya nyusul sama veteran, anak angkatku, jadi ya nyusul sama dia besok ke mobil. Kalau ini udah sampe ke keluarga juga, kok ngeri gak sih, kok udah sampe ke Cici juga? Kalau ngeri mah, saya udah ngelewatin itu udah lewat, dari kemarin sih pembahasannya. Tapi kira-kira langkah apa yang mau saya ambil, itu pasti ada. Tapi saya, ya belum saya bisa cerita lagi. Pokoknya nanti pasti akan saya, kalau saya ada sesuatu, pasti saya kayak gini berhenti, ngomong. Tapi kalau gak ada yang mesti diomongin, ya gue pergi aja gitu kan. Maksudnya, ini langkah apa yang akan gue lakukan ya, ini lagi aku pikirin banget sama Wenda sih gitu. Kembali refreshing? Refresing aja, maksudnya. Enggak, iya maksudnya kemarin ini kan juga cukup buat kita, sayanya kena, Wendanya kena gitu. Jadi kita sempet panik, pasti gitu. Tapi ya, satu sisinya kita jadi bersyukur menjadi orang yang lebih kuat. Dan syukurnya saya sama istri saya selalu bergandengan terus, kita gak pernah lepas tangan untuk permasalahan ini. Ya, dia cuman gini amat gitu. Maksudnya, kayaknya masih ada lagi yang lebih dari kita sih gitu. Tapi kenapa kita, ya gitu-gitu aja sih. Aku bilang gak tau. Yang sebenernya kan orang yang punya usaha lain juga kan banyak ya gitu. Banyak ini gitu. Cuman kayaknya, mungkin sama Tuhan saya pengen dikasih sesuatu yang indah, tapi dikasih cobaan ini sekarang-sekarang kali. Jadinya, yaudah, ngikutin aja sih gitu. Ya.